Nah disini saya mau tanya ya kepada kalian Apakah kalian pernah mengalami semacam ruang HP Android kalian penuh ya Baik itu internal, eksternal, penuh Sehingga kalian tidak bisa mendownload ataupun mengakses berbagai macam fitur yang ada di Android kalian ya Jika kalian pernah mengalami hal tersebut, kalian komentar di kolom komentar ya Jadi jika kalian pernah mengalami hal tersebut, video ini semoga bisa membantu kalian ya Atau bisa membantu kita yang sedang atau yang lagi HPnya penuh gitu ya Ruang penyimpanannya penuh Semoga video ini bisa membantu atau memberikan sedikit solusi ya Bagi kalian yang sedang ruang penyimpanannya penuh Nah untuk lebih jelasnya kalian bisa menonton video ini sampai akhir ya Jadi cara ini bisa kalian lakukan di Android apapun ya Semoga bisa ya Kalian tonton video ini sampai akhir biar kalian paham dan tidak salah paham itu ya Kalian tonton sampai akhir Semoga video ini bermanfaat Dan jika kalian suka video ini, kalian like video ini Dan jangan lupa subscribe ya Karena 1 subscribe kali kalian 1 juta semangat bagiku Terima kasih Langsung saja kita lanjut ke videonya boy Let's go Nah jadi teman-teman untuk menambahkan ruang di HP Android sampai 100GB lebih ya Pokoknya cara ini bisa kalian lakukan di semua HP Android ya Jadi caranya kita harus mendownload aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi Google Drive ya Dimana kalian bisa menyimpan file yang ada di Android kalian ke aplikasi Google Drive ya Tapi tenang kok Aplikasi ini tidak akan memakan RAM yang gede pokoknya Aplikasi ini ringan dan bisa kalian download ya Nah mungkin diantara kalian sudah ada yang tahu ya dengan aplikasi Google Drive Nah ini dia aplikasi Google Drive ya Tuh lihat teman-teman disini di aplikasi Google Drive ya Sudah menyediakan 15GB lebih ruang penyimpanan ya Nah saya baru mengisi ruang tersebut Baru 400an MB ya Dan masih banyak ruang yang belum saya pakai ya Tuh disini kalian juga bisa membeli penyimpanan ya Tuh kalian bisa klik Nah disini kalian bisa membeli ya penyimpanan Mulai dari 100GB lebih sampai 200GB lebih ya Tuh disini terdapat harga ya Nah tetapi disini saya tidak akan membeli ya Nah jadi teman-teman kalian bisa mengupload ya file kalian Yang ada di file manager, gallery, ataupun file yang ada di Android ya Yang ada di Android lah ya Sampai 15GB lebih di aplikasi ini Tuh lihat teman-teman asli kan Dan aplikasi ini juga sering dipakai ya oleh para YouTuber gitu ya Untuk membuat sebuah link Jadi disini saya akan contohkan ya Cara upload file ke aplikasi Google Drive Semoga kalian bisa meniru Apa yang saya contohkan ya teman-teman Nah jadi caranya Kalian bisa lewat sini Tuh lewat folder Ataupun kalian bisa klik yang ini Gembar orang Nah kalian klik yang tanda plus ini ya Tanda plus Nah disini kalian pilih yang upload Otomatis akan terarahkan ke sini gitu ya Tuh kalian bisa memilih file manager Gambar ataupun musik dan lain-lain Pokoknya kalian bisa upload file yang ada di Android kalian ke Google Drive ya Nah contohnya disini saya memilih yang gambar aja ya Biar lebih cepat gitu Nah contohnya saya memilih yang ini Lalu kalian tinggal klik yang oke aja ya Nah otomatis filenya sedang di upload gitu ya Pokoknya tuh Otomatis filenya sedang di upload ya Tinggal kita tunggu Tetapi untuk mengupload file ke Google Drive Kalian harus mengaktifkan koneksi internet ya Jadi kalian jangan khawatir ya Jika kalian mempunyai HP baru Ataupun Android baru Kalian tidak usah khawatir file tersebut hilang ya Karena apa? Karena Google Drive ini mempunyai Apa ya Bisa menambahkan akun gitu Asalkan Akun kalian Tidak lupa ya pokoknya Nah teman-teman Jadi aplikasi kedua Yang bisa menambahkan ruang Sampai bergiga gigabyte lebih ya Pokoknya Bisa sampai 100 gigabyte lebih Yang kedua Yaitu aplikasi mediafire ya Mungkin diantara kalian Sudah ada yang tahu gitu ya Dengan aplikasi ini Nah Jadi aplikasi ini tuh Bisa menyimpan ruang ya Tuh Disini di menu setting Kita melihat ya Stroge usage Pokoknya gitu lah Jadi kalian bisa menambahkan file Ke aplikasi Google Eh Ke aplikasi mediafire ini Sampai 110 gigabyte lebih ya Jadi kalian bisa Mengupload file Ke aplikasi Google Drive ini Sampai 10 gigabyte lebih Nah Sebelum kalian masuk ke Aplikasi mediafire Kalian harus Login terlebih dahulu ya Menggunakan akun Begitu akun Google Ataupun Facebook Nah tetapi Saya sarankan ya Untuk Menggunakan akun Google aja ya Nah disini Lihat ya 10 gigabyte lebih Kalian Bisa mengupload file Ke aplikasi ini Sampai 10 gigabyte lebih ya Tuh disini saya baru 1 gigabyte aja Belum ya teman-teman Jadi aplikasi Mediafire ini juga Sering digunakan ya Oleh para Youtuber ya Untuk membuat Sebuah link download Link download Nah ini dia Folder-folder Yang sudah saya buat ya Tuh Kalian bisa mengupload File tersebut Baik itu File gambar Musik Dan lain-lain Pokoknya ya Ke aplikasi ini Jadi untuk Mengupload file Ke aplikasi Mediafire Kalian bisa Melakukan Cara Cara Yang saya Tutorialkan ya Yang pertama Kalian bisa Membuat folder Terlebih dahulu ya Nah Contohnya disini Saya Akan membuat Folder Tutorial Tuh Mana Tuh ini dia Lihat Foldernya masih kosong ya Atau Filenya masih kosong Jika kalian ingin mengupload File kalian Di folder tutorial Kalian masuk ke Foldernya ya Tuh Nah lalu Kalian klik yang Icon Download ini Yang panah ke atas Nah disini Nah disini Kalian akan Apa ya Seperti Seperti tadi ya Tuh Kalian bisa Memilih File-file Kalian yang ada di Android kalian Pokoknya ya Pokoknya kalian bisa Mengupload File Yang besar-besar Gitu Kesini Nah disini Nah disini saya Akan memilih Ini ya Sebagai contoh Gambarnya ini Nah lalu Jika ada seperti ini Kalian klik yang Ijinkan Nah otomatis File tersebut Sedang Terproses ya Jika menurut kalian Sudah selesai Kalian klik yang Refresh Tuh Otomatis File tersebut Sudah tersimpan ya Tuh Di folder tutorial Nah lalu Bagaimana cara Membuat link Di aplikasi Mediafire Atau link Link download ya Nah jadi Caranya Kalian klik yang Ini Klik File-nya ya Lalu Kalian klik yang Icon share Nah disini Kalian klik yang Salin ke Papan klip Ke papan klip Itu ya Nah sudah Kalian Tinggal Tempel Link yang Sudah tersalin Di papan klip ya Kalian bisa Share Link kalian Ke media sosial Kalian ya Pokoknya Nah teman-teman Jadi aplikasi Terakhir Yang bisa Menambahkan Sebuah ruang ya Sampai 100GB Lebih Yaitu Aplikasi Dego ya Tuh Ini dia Tampilan Ruang yang bisa Kalian gunakan ya Nah 100GB Lebih kan Nah disini Saya baru Mengupload File ke Aplikasi ini 49MB ya Jadi Masih Banyak File yang Belum saya Upload ke Aplikasi ini ya Nah tetapi Ingat ya Sebelum masuk Ke aplikasi ini Kalian perlu Login terlebih dahulu ya Saya sarankan ya Untuk login Kalian harus Menggunakan akun Google Karena Ya Akun Google Lebih privacy sih Tuh ini dia Tampilan folder Yang bisa kalian Upload ke Aplikasi Dego gitu ya Mulai dari Galeri Perangkat Maupun Musik Dan Pokoknya File apapun Yang ada di Android Kalian bisa Terapload ke Aplikasi Dego ya Jadi Nantinya File yang Sudah kalian Upload ke Aplikasi Dego ini Atau Aplikasi Yang Dua tadi ya Kalian bisa Menghapus File tersebut Jika File yang Kalian upload Ketiga Aplikasi Tersebut Baik itu Google Drive Mediafire Dan juga Aplikasi Dego Jika File kalian ya Yang Ada di Android Sudah terupload Ke Aplikasi Tersebut Kalian bisa Menghapusnya Di Android ya Ataupun Di galeri Maupun Di perangkat Android kalian Karena apa Karena Aplikasi tersebut Karena file tersebut Sudah tersimpan Di Aplikasi Penyimpan File gitu ya Nah Tetapi disini Kalian Harus Ingat ya Jangan sampai Kalian lupa Akun Google ya Atau Sandi ya Karena Kalau lupa Ya File yang Sudah terupload Akan Hilang gitu ya Karena kalian lupa Sendiri sih Tuh Disini Kalian bisa Melihat File-file Yang sudah Upload Ke aplikasi Ini Cara Mengupload File Ke aplikasi Dego Ini Sangat Gampang Nah Jika kalian Ingin Mengupload File Musik Kalian bisa Masuk Ke Folder Musik Ataupun Jika kalian Ingin Mengupload File Ke Aplikasi Dego Berupa Gambar Kalian bisa Masuk Ke Galeri Nah Disini Jika kalian Sudah Di Folder Yang kalian Inginkan Kalian Klik Yang Icon Tambah Ini Tuh Yang Ini Kalian Klik Disini Terdapat Dua Pilihan Yang Pertama Unggah File Yang Kedua Unggah File Ke Rahasia Namun Disini Saya Ingin Mengklik Yang Unggah File Aja Lalu Disini Kita Disuruh Pilih Pokoknya Kita Pilih Yang Tempat Dimana File Kalian Tersimpan Pokoknya Kalian Cari Tempat Dimana File Kalian Tersimpan Lalu Jika Kalian Sudah Menemukan Gambar Untuk Kalian Upload Ke Aplikasi Dego Sudah Kalian Pilih Kalian Klik Yang Tambah Nah Otomatis File File Tersebut Akan Mengupload Atau Lagi Proses Penguploadan Ke Aplikasi Dego Tuh Nah File Anda Telah Diunggah Jadi Caranya Seperti Itu Ya Teman Teman Nah Jadi Caranya Seperti Itu Untuk Mengupload Atau Untuk Menambahkan Sebuah Ruang Di Tiga Aplikasi Tersebut Nah Sebenarnya Masih Banyak Lagi Aplikasi Penambah Ruang Tetapi Disini Saya Rangkum Menjadi Tiga Aplikasi Terbaik Pokoknya Ini Bisa Kalian Download Aplikasi Tersebut Di Google Play Store Ataupun Kalian Bisa Mengklik Link Yang Sudah Saya Siapkan Di Deskripsi Nah Itu Tadi Cara Menambahkan Ruang Yang Ada Di Android Semoga Cara Atau Trik Ini Bisa Membantu Bagi Kita Yang Sering Ruang Penyimpanannya Penuh Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Karena Akan Ada Video Menarik Lainnya Yang Bermanfaat Terima